Assalamualaikum Football United, ringan amat tiran ala gua, hari Jumat pagi Masih dari taman, langsung aja ya gua ingin ngobrol ringan Terkait dengan Europa Europa League ya, bukan Europa League ding Europa Nation Nation League, sorry, agak beribet Nation League ya, tadi malam tentu saja ada Pertandingan, ada beberapa pemain dari Manchester United Yang bermain juga, Rafael Varad, bermain dengan bagus Bersama dengan Le Bleu, tim nasional Perancis Lalu Christian Eriksen, mencetak gol, luar biasa Walaupun Denmark kalah Scott McTominay juga bermain dengan tim nasional Skotlandia Menghadapi Ukraine Kali ini Scott McTominay tidak bermain seperti biasanya Bersama dengan Skotlandia ya, artinya bermain di lini belakang Tapi dia bermain di tengah dan bermain sangat bagus Luar biasa bagaimana penempatannya, umpannya, dan lain-lainnya Tapi kali ini gua gak ingin ngobrol tentang mereka Gua ingin ngobrol tentang terkait dengan Belanda Karena semalam ini Belanda menang 0-2 Menghadapi Tuan Rumah Polandia Luar biasa Karena ketika bermain di Belanda Pertandingannya cukup rame, cukup seru Tapi kali ini Belanda mampu mengatasi Tuan Rumah Polandia dengan skor 0-2 Yang gua ingin bahas secara spesifik adalah Ini dia Cody Hakpo Seperti yang gua tulis di judul Cody Hakpo Cody Hakpo, pemain muda Pemain PSV Eindhoven pastinya Ini bermain tadi malam Dipercayai oleh seorang Louis van Gaal Bahkan bermain 90 menit Yang menarik di pertandingan tersebut Tim nasional Belanda Skor 0-2 ini bermain dengan formasi 3-4-1-2 Dimana Cody Hakpo ditempatkan tidak di posisi Biasanya dia bermain di PSV Selama beberapa pertandingan terakhir Penyerang kiri Tidak, dia ditempatkan di posisi nomor 10 Luar biasanya Dia ini menurut Sofa Skor Ratingnya paling tinggi Bahkan dia juga mencetak gol Di pertandingan tersebut Satu di antara dua gol itu diciptakan oleh Cody Hakpo Memang betul proses gol sendiri juga Melibatkan kerjasama dari beberapa pemain lainnya Tapi Cody Hakpo secara jeli Mampu menempatkan dirinya Di posisi yang tepat Dan finishing juga yang sangat klinikal Sehingga bisa mencetakkan gol Ini merupakan Statistik di pertandingan tersebut Dimana secara keseluruhan Ball possession dikuasai oleh Belanda Total shots pun juga demikian 10 berbanding 6 On targetnya 2 berbanding 2 Spesifik Cody Hakpo di pertandingan kemarin Ratingnya 8 atau yang paling tinggi dari Sofa Skor Dribblingnya dia 2 dari 2 kali usaha 2 kali berhasil Dan yang paling menarik menurut gue adalah Akurasi passing 92% Menurut gue ini cukup bagus Sekali lagi Cody Hakpo ini ditempatkan di penyerang lubang Karena demikian ya Di antara 2 penyerang utama di depan Karena 3-4-1-2 Tapi kalau dilihat dari heatmaps Semalam ini dia masih banyak juga beroperasi di sisi kiri Balik lagi memang posisi yang sering dimainkan oleh Cody Hakpo ini memang Sayap kiri ya Penyerang kiri Di PSV Eindhoven ini selalu demikian Dan bahkan di tim nasional Belanda pun yang kemarin-kemarin Yang lalu-lalu juga posisinya demikian Tapi Gue melihat Louis van Gaal memodifikasi nih Cody Hakpo Dan cukup berhasil menurut gue di pertandingan semalam ini Walaupun ditempatkan Sorry, walaupun dia masih banyak ya Dilihat dari heatmaps ini bergerak dari daerah kiri Daerah naturalnya seorang Cody Hakpo Tapi dia tidak canggung Bermain juga di belakang striker Ada juga beberapa titik di sana ya Di tengah utamanya Ya ini juga merupakan Hal yang baru dalam tanda kutip Atau baru artinya dibandingkan dengan beberapa pertandingan terakhir dari Cody Hakpo Bersama dengan PSV Eindhoven maupun juga tim nasional Belanda Artinya lagi apa? Artinya ya pemain ini fleksibel Dan dengan usia yang masih 23 tahun ini sangat mungkin untuk bisa dimodifikasi lagi di beberapa posisi yang lain Tentu saja tergantung dua hal ya Tergantung dari visi sang manager yang menangani dia Katakanlah sekarang ini kan seorang Ruth Van Nistro di PSV Ataupun juga Louis Van Gaal di tim nasional Belanda Atau mungkin manager selanjutnya ya Karena usianya juga masih 23 tahun itu Dan dia memang punya kemampuan sih menurut gue untuk Flexible itu tadi ditempatkan di beberapa posisi Dan untuk Manchester United khususnya Yang kita butuh pemain Penyerang pemain yang tajam Gue sih ringan amatiran ala gue Subjektifnya gue Asumsinya gue Gue lihat sih dia bisa Kalau ditempatkan sebagai striker Katakanlah seperti seorang Marcus Rashford yang Oke bisa ditaruh di kiri bisa ditaruh di depan Seperti Anthony Martial bisa ditaruh di kiri bisa ditaruh di depan Cody Hakpo pun juga gue pikir bisa ditempatkan di posisi demikian Di sistem yang berbeda lagi Gue yakin dia bisa karena secara dasar ya Fundamen dia ini pemain yang bagus Pemain yang tajam Pemain yang berprospek Yang bertalenta Ini merupakan pencapaian seorang Cody Hakpo di beberapa pertandingan terakhir ya Di 5 pertandingan terakhir dia mencetak gol secara beruntun Luar biasa bahkan Di 7 pertandingan terakhir Dia menciptakan 1, 2, 3, 4, 7, 8 gol Luar biasa Cody Hakpo Musim ini dia on fire sekali Ternyata kegagalan dia dalam tanah kutip untuk keluar dari PSV Eindhoven Di bursa transfer musim panas lalu Tidak membawa efek kepenampilan Dia tetap tajam bahkan semakin tajam lagi Dan gue melihat juga bagaimana nasihat seorang Louis Van Gaal Ini sejauh ini tepat bagi seorang Cody Hakpo Bahkan gue prediksi Kalau dia tidak ada cedera ya Atau Ya Gangguan Mungkin dia bisa jadi salah satu pemain Belanda yang bersinar nanti di Piala Dunia Qatar Dan kalau demikian ini Manchester United harus bergerak sih menurut gue Harus bergerak Kita butuh pemain tajam Kita butuh pemain bertalenta Ini masih 23 tahun Go for it sih menurut gue Ini merupakan penampilan Cody Hakpo menghadapi Fire North Pertandingan cukup seru 4-3 ya Dia bermain di kiri Dan dia menciptakan goal juga Dan penampilannya juga luar biasa Sekali lagi Ini dia bisa ditampilkan di beberapa posisi Ini menurut Huskor Karakteristik dari Cody Hakpo Strengthnya dari crossing, key passes, taking set pieces, dribbling, finishing Ini menurut gue unsur-unsur penting dari striker ya Di lini depan Kekurangannya adalah defensive contribution Walaupun gue sebenernya setuju tidak setuju sih Karena gue sering melihat dia juga cukup aktif ya Bergerak ke belakang Gayanya dia adalah counter attack Karena dia punya speed itu tadi Likes to cut inside Likes to play short passes Skill yang dibutuhkan untuk melakukan umpan pendek cepat Dia bisa Gets fold often Likes to do lay off Likes to dribble Penetrasi Sangat baik Cody Hakpo ini Likes to cross Crossingnya pun juga bagus Does not dive into tackle Karena dia punya resilient, resistant Dia tidak gampang jatuh Dan menurut gue ini salah satu kekuatan Atau atribut dari seorang Cody Hakpo Nah menurut Huskor Ini dia posisi yang dia bisa bermain Memang sekali lagi ya Mayoritas dia ada di daerah kiri saat ini Tapi melihat Apa yang ditampilkan oleh Louis Van Gaal Terhadap Cody Hakpo tadi malam Bersama dengan tim nasional Belanda Ditempatkan sedikit berbeda di belakang dua striker Dia bisa tampil luar biasa Dan menurut gue kalau seandainya dia pun didorong ke depan Karena di pertandingan selanjutnya menghadapi Belgia Memphis Depay tidak bisa bermain ini Nah ini tanda tanya siapa yang akan ditempatkan sebagai striker ujung tombak Memang betul Louis Van Gaal masih punya beberapa pilihan Tapi menurut gue Cody Hakpo pun juga bisa kalau dimodifikasi sebagai striker ke depan Melihat ya Tadi karakteristik dia yang tadi gue sebutkan Ini merupakan atribut dari para penyerang handal sih Ringan amatiran ala gue Sehingga Buat gue Manchester United ya Ini harus betul-betul mempertimbangkan untuk mengambil Cody Hakpo Apakah ini di bulan Januari ya Atau nanti di musim panas tahun depan Memang betul ada wawancara dengan Richard Arnold mengatakan Musim panas tahun depan ini pergerakannya tidak akan secair musim panas tahun ini Artinya dari jumlah pemain dari sisi dana yang digelontorkan mungkin akan lebih sedikit daripada musim panas ini Kalaupun kita hanya bisa mendatangkan satu pemain Dengan keadaan sekuat yang sekarang ini Dan sering gue katakan kita butuh penyerang baru Kita butuh pemain yang tajam Buat gue Manchester United datangkan Cody Hakpo Bagaimana menurut Sobat Football United? Drop di kolom komen Terima kasih sudah menyaksikan Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe Wassalamualaikum Wr. Wb